Pemirsa petugas menyegel puluhan lapak pedagang di Kota Serang. Bangunan dianggap ilegal karena berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Bangunan liar milik para pedagang di Taman Sari, Kota Serang menjamur di atas lahan milik Kereta Api Indonesia. Pemerintah daerah dan PT Kereta Api Indonesia bersepakat untuk menutup aktivitas para pedagang di lokasi tersebut karena keberadaan para pedagang dinilai melanggar aturan dan merusak ruang terbuka hijau. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kiki Bayhaki, mengatakan sebanyak 30 bangunan liar jenis ruko berdiri secara ilegal sebelum melakukan penyegelan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi pada para pedagang agar mereka pindah ke tempat yang telah disediakan, yakni di pasar lama dan kepandean. Itu perjanjian itu sudah ditandatangani dari sepangati dengan PT KAI. Pertanggal 31 Agustus tidak boleh melakukan pergiatan aktivitas seni, bukan pergiatan kainnya. Nah akhirnya kita pun sudah melakukan sosialisasi dengan para pihak kedua gitu kan. Kita sendiri dengan Pak Kadis Pelindakob dan timnya gitu kan, sudah melakukan panggilan tuh dengan pihak kedua tuh untuk melakukan sosialisasi. dan persiapan penutupan dengan yang punya pedagang gitu kan. Nah jadi akhirnya pihak dengan petipangan lain, pihak kedua pun sudah memberikan apresiasinya lah gitu. Untuk memberikan sosialisasi dengan para pedagang. Terima kasih.